Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga dengan itu Allah mengizinkan kita kelak untuk masuk ke dalam surga Rasulullah s.a.w. tentunya telah memberikan cara agar umatnya dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam surga Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targib wa-Tarhib mengutip sebuah hadis yang berisi mengenai lima hal Bila dipraktekan akan mendapatkan pahala surga dari Allah s.w.t Diriwayatkan dari Said Al-Qudri r.a Ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Lima hal ini bila dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Maka Allah akan mencatatnya sebagai penghuni surga Pertama orang yang mau menjenguk orang sakit Kedua orang yang mau mengantarkan jenazah Ketiga orang yang berpuasa Keempat orang yang mengerjakan sholat jumat Kelima orang yang memperdekakan budak Hadis Riwayat Ibnu Hiban Berdasarkan hadis tersebut sudah jelas bahwa lima amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Yaitu orang yang mau menjenguk orang sakit Orang yang mau mengantarkan jenazah Orang yang berpuasa Orang yang mengerjakan sholat jumat Dan orang yang memerdekakan budak Itulah penjelasan singkat mengenai lima amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh